Intro Mengapa? Itu mamanya saya Bukankah saya bingung ku biaya terkini Hai 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 selami tidak manggar Sebuah pinggu, aku kemarin, ibu namanya ngantun, kan? Oh, ibu namanya ngantun, kan? Terima kasih telah menonton! 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 Tapi anaknya ikut Bapak? Iya, dari lahir, Pak. Dari lahir. Emang ditinggalkan oleh ibunya umur berapa? Kurang lebih 5 bulan, Pak. 5 bulan. Umur 5 bulan sudah ditinggalkan ibunya? Sekarang umurnya 3 tahun setengah? 3 tahun setengah. Sakit. Semarin Bapak agak kesulitan karena tidak masuk BPJS. Tidak ada biaya untuk rumah sakit. Tapi dengan koordinasi dengan kader RW, akhirnya bisa masuk rumah sakit, Cibabat? Bisa masuk rumah sakit. Meskipun sulit. Sulitnya bagaimana, Pak? Sebenarnya, cucu saya itu belum masukkan untuk keluarga, Pak. Jadi, mungkin urus-urus dulu supaya masuk kartu keluarga. Sekarang lagi proses. Oh, dulunya belum dimasukkan kakak Bapak? Belum. Padahal dari kecil sudah sudah dengan Bapak. Ya. Soalnya kan, ya laki-laki ya tepatnya matang menantu saya. Jadi, masing-masing pengen bawa hak anaknya. Oh. Menantunya pengen bawa? Ya. Ya. Saya. Kenapa gak dikasihkan bapaknya? Soalnya, saya mikirnya gini, Pak. Jadi karena anak saya meninggal ibunya. Ya. Ya. Jadi sebagai gantinya gitu, Pak. Oh. Ya. 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 Ya meskipun menurut hukum, ya lebih berhak ya mungkin. Bapaknya? Ya. Ya. Buat banget sih. Ya, Pak. Tapi bapaknya juga kasihan dong gak ini, gak bisa merawat anaknya. Memang kemarin sempat urusan, cuman dia udah ngiklasin. Berikut orang tuanya udah ngiklasin. Jadi diurus sama saya. Tapi tiap minggu dia nengok. Oh tapi bapaknya suka nengok. Bapaknya kerja? Bapaknya sekarang lagi dirumahkan. Oh asalnya kerja? Asalnya kerja di pabrik. Oh di pabrik. Sekarang PHK? Katanya dirumahkan dulu. Oh dirumahkan dulu. Semuanya Corona. Karena bapaknya dirumahkan, putra bapak juga mengalami kesulitan. Oh bapak penjaga sekolah disini? Iya. Bantu-bantu aja. Berapa bapak dapat tiap bulan? Harian. Berapa per hari? Sehari Rp40.000. Kerja lima hari gitu. Sabtu Minggu ribu tuh. Berarti seminggu 200. Sebulan bapak dapatnya 800 ribu. Iya. Hidupnya di kota. Iya. Tapi kan sekarang lagi sekolah orang lain gitu kak. Jadi gak masuk ke sekolah? Iya kadang disuruh beres-beres. Kadang-kadang ya kebanyakan libur sih di rumah. Rp40.000. Jadi yang hariannya gak ada yang Rp40.000? Kalau Rp40.000. Kalau nggak masuk nggak. Oh. Jadi semenjak Covid ini bapak ke sekolah hanya seminggu berapa kali? Karena online sekarang? Ya mungkin nunggu dipanggil. Bukan. Sekarang rata-rata seminggu berapa kali ke sekolahnya? Kalau sekarang udah mulai tetap muka meskipun 50% udah normal 5 hari gitu. Kemarin waktu libur total seminggu berapa kali ke sekolah? Paling seminggu sekali. Berarti bapak cuma dapat Rp40.000 per minggu? Seminggu dapat Rp40.000. Sebulan berat. Itu bapak meng-cover kebutuhan gimana? Rp40.000 seminggu lho Pak. Listrik aja udah habis tuh. Bang saya kerja serabutan apa aja gitu. Bapak biasa kerja apa aja? Ya paling jual-jual air ya Pak. Keliling. Jual air? Air keliling dari kelurahan. Dijual ke peluduk gitu Pak. Air galon? Bukan air. Air buat kebutuhan sehari-hari gitu Pak. Buat mandi. Buat mandi. Di kelurahan? Oh di kelurahan ada? Ada. Ada di kelurahan Pak. Ada tanky nya? Ada. Kalau ada yang pesen. Bapak kirimin air. Di kelurahannya gratis airnya? Enggak beli Pak. Oh beli. Sekobik berapa? Satu jerigen. Satu jerigen 500 loh. Terus dijual sama saya 1000. Kebagian 500. Jadi itu yang menyelamatin Bapak. Selama Covid. Iya. Kalau gak ada itu. Kemarin berat aja Pak ya. Ya gimana lah ini Pak. Ya susah diomongin sih. Udah gak ada pilihan. Gak ada itu ya. Di sini Bapak bertiga? Ya abang empat. Cucu Pak. Bapak. Istri Bapak. Cucu yang sekarang sakit. Anak saya yang sekarang udah lulus kelas 3 SMP. Muka SMA. Iya. Kamu masih punya anak SMP? Iya. Tapi kayaknya nanti terusin lah kayaknya. Kenapa? Biaya? Iya. Kayaknya terbiaya. Umur berapa? Laki-laki perempuan? Perempuan ada. Sekarang kelas 3? Pasti 3 SMP. Kemarin udah lulus. Udah nerima. Lulus sekarang? Iya. Sekarang. 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 Sekarang sekolah SMA yang terdekat dimana? Banyak sih Pak. Banyak. Kan sekolah negeri ada yang terdekat sini? Ada. Katanya sekolah negeri gratis? Iya. Ya mungkin bisa coba-coba. Mau coba gitu Pak. Daftarin aja. Iya. Gini, gini. Daftarin aja. Kan sekolah negeri gratis. Iya kan? Sekolahnya kalau deket kan bisa jalan kaki. Bisa. Nah kalau untuk seragam, kantong, buku, sepatu. Biar nanti saya bantu. Itu daftarin Pak. Sekolah deket. Kan setiap tekan pasti ada jalan. Iya. Saya coba Pak. Iya. Daftarin aja. Kasian nanti dianya minder Pak kalau nggak daftarin. Nanti murung loh Pak. Iya. Sambil juga anaknya kan bisa sambil jualan. Saya kan banyak suka menemukan anak-anak usia sekolah jualan. Kan banyak. Iya. Prihatin. Iya. Oh Bapak disini tinggal berdua sekarang? Sekarang berdua. Cucu sama istri saya lagi nunggu disini. Oh sekarang apa namanya? Anaknya ditungguin sama istri saya. Tapi kan belum bisa ditengok karena masih di isolasi kan? Belum. Belum. Saya tadinya udah bawa dokter nih Pak. Iya. Karena kan gambar yang keterima ke saya, video yang keterima ke saya, itu ada yang ngirim ke saya masih di rumah. Mungkin ngirimnya video kemarin kali Pak ya? Iya. Sekarang sudah bisa di rumah sakit. Soalnya kan saya juga nggak bisa ngambil foto Pak. Nggak bisa ngambil foto anak saya yang sakit. Soalnya HP saya kan dijual waktu kemarin itu buat berobat jalan. Sebelumnya sakit? Sebelum di rawat. Berobat jalan? Iya. Ke puskesmaso. Oh Bapak jual HP. Kalau itu video yang ke saya, ini siapa yang ngambil gambarnya? Kayaknya anaknya Pak itu apa? Anaknya Kadar itu Pak Usman kayaknya. Saya terimanya tadi sore. Ada jam 4, ada yang ngirim ke saya. Ada anak yatim, sakit, perempuan. Terus kemudian kalau ke sesi bapaknya ya. Bapaknya nggak kerja. Sehingga saya acara di Bandung barusan. Ya sudah nanti saya bilang nanti sore mampir. Siapa tahu bisa ikut meringankan. Oh asalnya sudah berobat jalan ke dokter, ke puskesmas. Maaf Pak, saya pakai masker dulu Pak. Boleh? Pakai masker? Mangga, mangga Pak. Saya enak. Oh kemarin tuh pernah ke dokter. Iya. Puskesmas. Perobat jalan. Iya. Cuman kan. Kan kalau puskesmas kan nggak bayar Pak? Mungkin daftarnya aja Pak. Hah? Daftarnya aja. Daftarnya nggak bayar? 5 ribu daftarnya. Ah datarnya 5 ribu. Cuma 5 ribu. Terus? Nggak ada perubahan Pak. Terus? Itu jual HP kok sampai jual HP? Ya mau. Nambah kekurangan sehari-hari sih Pak. Oh makan. Untuk Tuhan. Iya. Bapak jual HP berapa harganya? Iya harga biasa sih Pak. 300. Oh Bapak laku 300 HP ini. Itu untuk ini anak sakit dan jualan. Iya. Bisa nutupin biaya rumah tangga. Ya mudah-mudahan aja. Sembuan. Cucunya. Amin. Amin. Bapak sayang banget sama cucunya kelihatan. Sayang dengan cucunya. Mudah-mudahan sembuh. Dan anak Bapak nanti bisa sekolah. Nanti kalau saya menghubungi ke sini ke siapa? Ke Kebetulan HP. Anak saya masih ada. Masih ada ya. Nanti dikatetin. Nomornya. Ya. Itu nomornya. Saya mau jalan tau udah malem. Belum mau pulang. Ini nitip Bapak untuk biaya rumah sakit. Bapak fallen. Morang kawai rumah sakit. Bapak sana, anak Dabang, dia biaya rumah sakit anywhere. Nantikan lidat ke waktu normalaa. Ya ampun. Selamat nasze dua pyta main. Boondyorum saat Pr Fall. Selamat zweiten. Buonday malam sekalaman. ya rumah sakit bapaknya sehat tetap semangat ya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya makasih banyak ya setiap kesusahan pasti ada rejeki ya ya makasih banyak sama-sama sama-sama mudah-mudahan cucu bapak nggak apa-apa amin amin sehat ya sama-sama makasih semuanya ya saya mau jalan lagi ya Pak ya udah malam mohon di sehat Pak ya selamat menikmati